Intro Salam jumpa para pecinta catur Jumpa lagi dengan saya Swazi Dan kali ini akan kita ulas Partai yang menarik dari dua pecatur muda berbakat Yaitu Daniel Dubov Grandmaster dari Rusia Kelahiran tahun 1996 Menghadapi David Anton Gwijaro Grandmaster muda berbakat dari sepuluh Kepanyol kelahiran tahun 1995 Dalam permainan yang penuh komplikasi ini Daniel Dubov yang sudah banyak makan garam Menghadapi juara dunia Berhasil unggul di tengah kecamuk Taktik yang penuh komplikasi Dan akhirnya berbuah kemenangan Mari langsung kita saksikan permainan Yang terjadi pada turnamen catur online AirThings Master Tanggal 26 Desember 2020 ini Daniel Dubov mengawali permainan dengan peon D4 Dan David Anton Gwijaro menjawab Kuda F6 Dan permainan berlanjut dengan Peon C4 Peon E6 Kuda F3 Peon D5 Peon G3 Peon pukul peon C4 Dan setelah gajah G2 Terbentuklah pembukaan katalan terbuka Di sini Putih menukar peon dengan tujuan Unggul dalam perkembangan Tanpa adanya peon D5 Gajah putih petak terang di sayap raja Menghalangi perkembangan hitam di sayap menteri Pembukaan katalan terbuka Merupakan favorit dari Anatoli Karpov dan Evan Geller Saat pegang hitam Dan oleh Ron Hinshin saat pegang putih Biasanya Putih akan berusaha mendapatkan peonnya kembali Melalui seperti Menteri C2 Dan peon A4 Atau mungkin kuda ke E5 Atau juga menteri ke A4 Dan untuk mempertahankan peon Hitam umumnya harus mendapat keleman serius di sayap menteri Dengan peon A6 Dan B5 Dan permainan berlanjut dengan Peon C6 Rokade Peon B5 Kuda E5 Untuk menambah tekanan terhadap peon C6 Dan hitam melindunginya dengan Viancento Gajah ke B7 Partai ini juga pernah terjadi pada partainya Vaseline Topalov Saat menghadapi Vasily Ivancu Pada turnamen catur buta Rapid Amber Fold Tanggal 21 Maret 2009 Yang mana waktu itu Topalov melanjutkan permainan dengan Merongrong formasi peon hitam Lewat peon A4 Yang merupakan jalur utama dari posisi ini Dan Ivancu Merespon dengan memperkuat struktur peon Di sayap menteri Dengan peon A6 Dan permainan berakhir draw setelah langkah Ke 39 Namun kali ini Dubov memilih Mengembangan kuda ke C3 Sebuah langkah yang terkadang juga terlihat Dalam permainan Peon A6 Peon B3 Peon pukul peon B3 Dan peon putih A Balik pukul peon B3 Gajah E7 Sebuah pengembangan gajah Untuk memberi kesempatan Raja Rokade Gajah B2 Rokade Kuda E4 Mencoba menukar kuda hitam Yang sudah berkembang Dan juga untuk mengosongkan lajur C Sehingga memungkinkan untuk menambah tekanan terhadap peon lemah C6 Kuda pukul kuda E4 Gajah pukul kuda E4 Peon A5 Menteri C2 Menambah tekanan terhadap peon C6 Peon H6 Benteng F C1 Terus menumpuk tekanan di lajur C yang lemah Gajah F6 Untuk menekan kuda yang di pusat Lalu putih memberi counter attack dengan kuda G4 Tentu peon D4 tidak gratis Sehingga tidak layak dipukul gajah hitam Karena respon benteng ke D1 Akan membuat gajah hitam melayang Gajah G5 Peon F4 Peon F5 Garbuan terhadap gajah dan kuda Namun putih mengapekan ancaman itu Dan memilih langkah komplikasi serta berani dengan peon D5 Setelah peon F pukul peon E4 Dubov tidak tertarik memenangkan kembali perwiranya Lewat peon pukul gajah Namun memilih Peon pukul peon E6 Untuk menciptakan peon bebas Dan memberi tekanan di sahib raja Walau harus kehilangan gajahnya Dengan adanya peon bebas E6 Yang bagai duri dalam tenggorokan Tentu merupakan kompensasi yang layak Dengan adanya kuda Yang sudah di kada depan Dan gajah yang memantau diagonal panjang petak gelap yang lemah Gajah F6 Kuda pukul gajah F6 sekat Peon pukul kuda F6 Menteri pukul peon E4 Menteri E7 Setelah peon F5 Kita lihat putih punya peon bebas E6 yang kuat Karena sudah agak mendekati petak promosi Dan mendapat perlindungan peon F5 Kuda A6 Benteng pukul peon A5 Pada posisi ini Dengan adanya peon H6 yang lemah Raja ke H7 Untuk melindungi peon H6 Dan mengindar dari lajur G yang terbuka Patut dipertimbangkan Namun hitam melangkah peon H5 Dengan maksud mencegah menteri ke G4 Tapi di sisi lain membuat peon H5 ini lebih lemah Dan menjadi target serangan putih Untuk memperlemah lajur H Menteri F3 Untuk menekan peon lemah H5 Lalu hitam berusaha melindunginya dengan menteri H7 Benteng D1 Untuk mengontrol lajur D yang terbuka Utamanya petak D7 Lalu hitam berusaha mencegah dengan Benteng A D8 Dan tidak ingin kehilangan kontrolnya Terhadap lajur D yang penting Putih melangkah Benteng A A1 Pada posisi ini Counter attack dengan peon hitam ke C5 Untuk memberi kesempatan gajah menekan menteri F3 Cukup logis Namun hitam memilih menteri H6 Untuk memantau diagonal C1 H6 Serta menjaga peon lemah F6 Dengan adanya tekanan gajah Terhadap peon F6 Dan benteng Tekan benteng D8 Raja F2 Untuk menjaga petak E6 Benteng D5 Benteng pukul benteng D5 Pion pukul benteng D5 Dengan adanya pion bebas E6 Yang kuat Serta adanya tekanan terhadap Diagonal panjang petak gelap Kalau ini dipegang Mikhail Tal Mungkin akan memilih benteng pukul kuda A6 Dan berikutnya mempertimbangkan Menteri pukul pion D5 Untuk memanfaatkan diagonal D5 G8 Yang punya potensi taktik temuan Dengan melangkakan pion ke E7 Namun ini catur cepat Tidak mudah menemukan langkah-langkah Yang akurat dalam posisi terbuka Dan komplikasi Dan dalam permainan aslinya Putih memilih benteng A5 Yang sebenarnya memberi kesempatan kuda Untuk bermanufur ke C5 Untuk menyamakan kedudukan Coba kita lihat sesenak Bila kuda ke C5 Bila putih merespon dengan Benteng pukul pion B5 Maka pion D4 Memberi kesempatan gajah Menekan menteri F3 Setelah benteng pukul gajah B7 Menteri E3 skak Untuk menghilangkan menteri putih Dengan tempo skak Sehingga kuda hitam bisa Memukul benteng D7 dengan nyaman Dan bila menteri pukul menteri E3 Pion pukul balik menteri E3 skak Setelah raja pukul pion E3 Kuda pukul benteng B7 Terlihat pertarungan masih seru Kembali Namun dalam permainan aslinya Hitam melangkah Pion D4 Mengorbankan gajah B7 Agar bisa mendapatkan peta E3 Namun putih tidak keberatan Dengan peta E3 yang lemah Maka memukul gajah B7 Yang punya posisi strategis Namun gratis Dan permainan berlanjut dengan Menteri E3 skak Raja F1 Pion D3 Menteri F3 Untuk menetralkan serangan menteri hitam Menteri D2 Benteng pukul kuda A6 Menteri pukul gajah B2 Menteri pukul pion D3 Benteng C8 Hingga posisi ini Putih sudah unggul Dan memegang kendali permainan Dengan adanya unggul materi 3 pion Dan posisi yang netral Bahkan pion E6 Dan F5 Malah menjadi ancaman yang berbahaya bagi tam Lalu putih melanjutkan permainan Dengan pion E7 Selayaknya sebuah duri ikan dalam tenggorokan Yang menurut komen dari para subscriber Katanya berubah menjadi biji kedondong dalam tenggorokan Dan hitam berusaha menanganinya dengan Benteng E8 Benteng E6 Untuk melindungi pion E7 dan E2 Raja F7 Menteri F3 Mengincar petak lemah H5 Lalu hitam berusaha melindunginya dengan Menteri C1 sekat Setelah Raja G2 Kemudian Menteri H6 Untuk menjaga pion lemah H5 Menteri D5 Secara tidak langsung memberi ancaman terhadap Raja hitam di F7 Lalu hitam mengamankan rajanya ke G7 Menteri pukul pion B5 Raja kembali ke F7 Menteri C4 Kembali memberi ancaman terhadap Raja hitam secara tidak langsung Benteng pukul pion E7 Di sini Benteng pukul benteng E7 Juga layak dipilih putih Karena sudah unggul 3 pion Namun putih memilih langkah yang lebih kuat Dengan benteng E4 sekat Walaupun hitam sudah tertekan Langkah Raja ke F8 Akan membuat hitam punya sedikit perlawanan Namun dalam permainan aslinya Hitam memilih Raja E8 Sebuah langkah yang lemah Dan setelah Menteri G8 sekat Raja D7 Benteng D4 sekat Hitam menyerah Bagi yang ingin analisa lanjutan bisa tetap di sini Bila hitam melanjutkan dengan Raja C7 Maka putih bisa merespon dengan Menteri D8 sekat Raja C6 Benteng D6 sekat Raja ke B5 atau C5 Akan kena sekat mat dengan Menteri ke B6 Dan bila Raja ke B7 Maka benteng B6 sekat Raja A7 Menteri B8 sekat Kembali Bila Raja ke C6 Maka Menteri C8 sekat Benteng C7 Menteri A6 sekat Raja C5 Benteng C4 sekat Raja D5 Menteri E6 sekat mat Sebuah taktik yang indah Di tengah pertarungan yang penuh komplikasi Demikianlah para pecinta catur Manuver cantik dari Pecatur muda berbakat Daniel Dubov Saat menghadapi David Anton Gwejaru Pada turnamen online Airtank Masters Tanggal 26 Desember 2020 Seperti biasa Saya berharap video ini bisa bermanfaat Bagi para pecinta catur semuanya Dan kita akan bertemu lagi Dalam video ulasan catur selanjutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih.